Nah ini yang menjadikan banyak orang justru dolim dan kufur Padahal yang menyediakan bumi dengan segala kenyamanannya Matahari dengan segala kenyamanannya Air laut, air sungai dengan segala kenyamanannya Itu adalah Allah Mestinya wujud syukurnya ya kepada Allah Namun ya tadi Kolilam mayashkurun kasiron mayakfurun Banyak orang yang kufur sedikit orang yang syukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Walakibatulil mutakin Walau da'wana illa aladolimin Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad dal rasulullah Bapak ibu kaum muslimin wal muslimat Bapak ibu peninggar pecinta dakwah Dimanapun saat ini bapak ibu penjalan studio berada Dan pada kesempatan yang baik, yang barokah Sebelum kita lebih lanjut tentu Kita awali dengan ucapan syukur Alhamdulillah Mensyukuri nikmat Allah Atau yang lebih tepatnya Mensyukuri kenyamanan Kenyamanan yang Allah sediakan Karena kita bisa nyaman Hidup di dunia ini Sehingga kita merasa betah Dengan dunia ini Sehingga umumnya orang itu Takut mati Kenapa? Kenapa? Merasa nyaman di dunia ini Namun tentunya Kenyamanan yang kita dapatkan itu Ya memang dikondisikan oleh Allah Ini termasuk bagian daripada Nikmat Allah Maka di dalam surat Ibrahim Allah berfirman Jika kalian menghitung Menghitung itu bisa Dalam artian jumlah Secara kuantitas Maupun menghitung secara Kualitas Nilai Kita tidak akan mampu Karena semua kenyamanan yang Allah sediakan itu Banyak sekali Jadi nikmat yang kita dapatkan Kenyamanan yang kita dapatkan Yang sudah Allah sediakan itu Begitu banyak Kita hidup di bumi ini Ini juga suatu kenyamanan Nikmat Sering kita sampaikan bahwa Tidak semua Planet yang Allah ciptakan Bahwa Allah menciptakan Tata surya Itu Banyak sekali Kita mengenal Tata surya Galaksi yang ada Ini katanya Disebut dengan Galaksi Bimasakti Satu galaksi itu terdiri dari Ya tadi Ada Planet-planet yang ada Termasuk kita mengenal Berapa planet ya Sembilan itu berapa itu Dulu waktu sekolah Dipelajari Ada Markurius Venus Kemudian Neptunus Apalagi Jupiter Bahkan ada Dulu Zaman kecilan saya Planet Pluto Yang paling jauh dari bumi Namun sekarang-sekarang ini Katanya Pluto bukan Termasuk planet Dan planet-planet itu Kalau dibandingkan dengan Bumi Lebih besar Lebih besar Lebih besar Apalagi yang Katanya Dalam pendidikan itu Kan ada Katanya yang namanya Planet Jupiter itu Itu Besarnya Berkali-kali lipat Dengan bumi ini Namun tidak Semua planet itu Bisa dihuni oleh manusia Walaupun sekarang ini Banyak para ahli Menyelidiki Mempelajari Bagaimana Bumi yang Kian sesak ini Kian padat ini Dengan Kian penuh Dengan problematikanya Termasuk Dengan Wabah ini Orang ingin Keluar dari Orbit bumi ini Maksudnya Biar tidak tinggal di bumi ini Sudah merasa Jenuh dengan bumi ini Namun Kenyataannya Belum bisa Mungkin malah tidak bisa Kalau kita lihat Bulan Bulan itu kan Bukan termasuk planet Kenapa para peneliti Kok membedakan Kenapa bulan Kok bukan planet Itu kata Orang sudah Banyak yang Datang ke bulan Diawali dengan Mungkin Pesawat Apollo Kayaknya Yang pernah Pertama kali Datang ke bulan Dalam catatan Pelajaran itu kan Atau kan Dengan Seorang Tokoh dari Rusia Namanya Neil Armstrong Neil Armstrong Ya Mohon maaf Kalau salah Mereka sudah Menginjakkan Kaki ke bulan Mereka meneliti Mempelajari Bagaimana Bulan Yang Begitu luas Walaupun Sama bumi Lebih kecil Tapi cukup luas Itu Itu bisa Dihuni oleh manusia Bahkan Konon ceritanya Kami pernah Ya Baca-baca Begitu Bulan itu Sudah di Kaplingin Katanya Saking orang itu Pengennya Mungkin Bumi dengan segala Masalahnya Problematika Dia ingin Keluar dari bumi Maka begitu Ditawarkan Ada kaplingan Di bulan sana Orang itu Berebut Berebut membeli Kaplingan Di bulan sana Saya singgal Saya enggak beli Enggak punya duit Dan juga Ya buat apa Konon begitu Bahkan katanya Kalau orang jual Enggak Sold out Kaplingan Lo sold out Sudah kejual semuanya Jual semuanya Padahal Ya belum bisa ditempati Umpama ada orang Bertempat di bulan sana pun Harus menggunakan Alat Enggak bisa Orang di bulan Kemudian hanya Pakai seperti kita Tidak bisa Karena di bulan itu Katanya Katanya Hampak udara Enggak ada udara Padahal manusia Sangat membutuhkan Yang nama udara Tanpa udara Enggak bisa Maka Para astronot Astronot Para astronot Ketika dia Datang ke bulan Memgunakan Apa itu Alat Kayak Sekarang ya APD begitu APD lengkap Terus belakangnya ada Ngendong Itu Oksigen Oksigen Yang mana Oksigen itu Disana ya enggak ada Sehingga Karena memang Manusia itu enggak bisa Lepas dari Oksigen Ya maka Hanya orang-orang Tertentu saja Yang bisa sampai disana Itu pun dengan Menggunakan alat Alat Tabung Tabung Oksigen Bukan tabung gas Tabung oksigen Maka manusia Diletakkan di bumi ini Bentuk kenyaman Yang luar biasa Allah menyediakan Oksigen Dimana-mana Dimana-mana Dan Luar biasanya lagi Oksigen Oksigen yang ada Di dunia ini Nyatanya enggak habis Nyatanya enggak habis Coba Dihirup mulai Jaman Nabi Adam dulu Oksigen itu Dihirup Setiap orang Itu menghirup Berapa Hitungannya Meter kubik Berapa ribu Meter kubik Setiap harinya Orang menghirup Udara itu Dan nyatanya enggak habis Ketika kita Sehat dengan Keadaan Seperti itu Mudah kita Mau dimana saja Bisa menghirup Dengan mudah Bahkan arti Sebuah Oksigen Atau udara Kalau bahasa Kimianya itu O2 O2 Ini Jaman sekolah itu Belajari Senyawa O2 O2 itu Oksigen Kalau CO2 Itu gasnya Karbon dioksida Dimana ketika Manusia sangat Tergantung dengan Yang namanya Udara Dan itu bisa kita Rasakan saat ini Orang ingin Hidup lebih panjang Ingin senantiasa Menikmati Kenyamanan dunia Akan berusaha Membayar Berapapun Agar dia bisa Bernapas Bahkan ketika Orang tidak Atau susah Bernapas Maka harus Menggunakan Alat Maka Diberilah alat Kalau orang yang kayak Beli alatnya Namanya Ventilator Kemudian Alatnya enggak cukup Banyak alat doang Bahkan Oksigen yang ada Ini enggak bisa Langsung dihirup Bisanya dimasukkan Di dalam Tabung Untuk bisa mengisi Oksigen Bukan setiap Tempat bisa Mengisi Oksigen Masih gampangan Nyari SPBU Tempat pengisian Minyak Untuk bisa mengisi Oksigen yang Adanya harus Mendatangi Tempat pengisian Oksigen Dan Tempatnya Jauh-jauh Jaraknya Sekarang ini Bahkan ngantri Untuk orang itu Mendapatkan Oksigen Itu ngantri Sudah ngantri Belinya itu Mahal Satu tabung Oksigen Ini berapa Yang kecil Itu sebelum Pandemi Atau merame itu Harganya Rp20.000 Untuk pengisiannya Dan dulu ya Penjualannya Hanya jarang Sekarang ini Melonjak Kan harganya naik Katanya Rp30.000 Kalau kemudian Kita hitung-hitung Bapak Ibu Umpama Kita dalam sehari Membutuhkan Tiga tabung Berarti kan Rp30.000 Kali Sepuluh Sepuluh tabung Dalam sehari Berarti Sepuluh Kali Tiga puluh Berarti Sebulan Untuk Bernafas Saja Kita membutuhkan Biaya Rp300.000 Satu hari Belum Satu minggu Kalau satu minggu Dikalikan Tujuh Tiga ratus Kali Tujuh Dua juta Seratus Belum Kalau satu bulan Tiga ratus Kali Dengan Tiga puluh Sembilan Juta Kalau kita Kira-kira Gaji kita Berapa Mungkin Umpama kita Bekerja Untuk beli Udara itu Tidak cukup Tidak cukup Belum Kenyamanan kita Dengan Tanpa alat Menghirup Bisa dimana-mana Ini kan Nikmati luar biasa Ya tadi Orang yang sedang sakit Cakap Bapak Ibu Sudah-sudah kita Yang sakit Sudah tabungnya Udaranya Membeli Mengisi Oksigennya Bayar Sudah begitu Untuk bisa menghirup Tidak bisa Sembarang tempat Harus Berbaring Harus duduk Tidak bisa sambil Kemana-mana Coba kalau kita Sehat Sambil naik motor Udara terus Kita hirup Mudah Tersedia Dalam keadaan Apapun Mudah Kita hirup Nah inilah Sebut dengan Nikmat Allah Kenyamanan Yang Allah Sediakan Di dunia ini Yang mungkin Tidak ada Di tempat yang lain Di planet yang lain Bahkan Planet yang paling Dekat dengan Bumi Bulan Mars Itu pun Tidak bisa Tapi belum Bisa Walaupun para penulit Ingin sekali Ingin sekali Ini bentuk Kenyamanan Yang Allah Sediakan Maka memang Tidak berlebihan Kalau Allah Kemudian Berfirman Di dalam Ayatnya tadi Jika kalian Menghitung Tidak akan Mampu Menghitung Saking Banyaknya Nikmat Allah Lebih tepatnya Kenyamanan Karena kadang-kadang Kalau orang itu Diomongin nikmat Itu kadang-kadang Identik dengan Apa yang Dia usahakan Apa yang disahakan Itu ya Uang Kalau diberi uang Wah ini baru nikmat Ini lah Duit Ini baru nikmat Padahal Lebih luas Kenyamanan Kenyamanan Kita tidak akan Bisa menghitung Saking banyaknya Apakah banyaknya Dari segi jumlah Atau ya Banyak Dari segi nilai Nilainya berapa Itu baru saja Satu kenyamanan Kenyamanan Yaitu adanya udara Belum Ketersediaan air Di bumi Ini kenyamanan Kenyamanan Yang tidak ada Di planet yang lain Bahkan yang membedakan Antara bumi Dengan planet-planet Yang ada tadi Satu katanya Katanya ini Sumber Mata air Di planet-planetnya Tidak ada Di Mars Tidak ada Sumber mata air Itulah yang menyebabkan Kenapa Walaupun sudah lama Ditemukan Bahkan sudah banyak Orang itu Datang ke bulan Kenapa belum bisa Ditempati Walaupun orang itu Pengen Tinggal di bulan sana Sekarang ini Yang terakhir Orang meneliti Mars Planet yang Dekat dengan Bumi lainnya Yaitu Mars Sudah diselidiki Dengan berbagai penelitian Dengan alat-alat Yang canggih Namun hanya satu Alasan Kenapa kok Tidak bisa dihuni Karena apa Disana tidak ada Sumber air Sedangkan di bumi ini Sumber air itu Melimpah ruah Turah-turah Bahkan sampai banjir Namun kadang-kadang Orang tidak memahami Kenyamanan yang ada Nah Allah Ngajak hitung-hitungan Ini Ya bukan berarti Terus Biar kita Wah Allah itu Enggak Maksudnya agar kita Menyadari Bahwa kenyamanan Kenyamanan Yang tersedia Yang ada Itu adalah Allah yang Mengondisikan Jadi tidak Serta-merta Ada Begitu saja Tanpa ada Skenario Tanpa ada Enggak Memang Allah niatkan Sengaja Allah ciptakan Waholako Waholako Dan Allah Telah menciptakan Untuk kalian Memang disengaja Bukan Suatu hal yang kebetulan Allah iseng-iseng Jadilah bumi Allah iseng-iseng Jadilah langit Enggak Semua Kenyamanan Yang kita rasakan Di dunia ini Itu memang Diskenariokan oleh Allah Maka kenapa Kau orang itu Begitu nyaman Di dunia Sampai Saking nyamannya Umumnya orang Takut dengan mati Takut dengan mati Padahal Semua kenyamanan itu Allah yang menyediakan Allah yang mengondisikan Namun Nah namun tadi Banyak orang yang Tidak ngerti Kebanyakan manusia Dalam penghujung ayat itu Dolim Dan banyak Ingkarnya Banyak ingkarnya Allah menyediakan Semuanya tadi Namun kemudian Orang Salah Salah Di dalam Mengekspresikan Kenyamanan tadi Sehingga Kadang-kadang Orang merasa Nyaman Dengan adanya Bumi Akhirnya apa Orang malah Mengkultuskan Bumi Sehingga Ada Acara-acara Ritual Ritual Karena bumi Sebagai Sumber Penghidupan Maka kemudian Diadakan Acara Ritual Untuk Sedekah Bumi Dengan ritual Yang musrik Dengan ritual Yang Menimbulkan Kemusrikan Pakai Sajen Sesajen Atau Allah Menciptakan Bumi Atau Tadi Matahari Dengan Segala Manfaat Dan Kenyamanan Kita Dengan Adanya Matahari Itu Kita Mudah Untuk Menjemur Pakaian Semua Makhluk Membutuhkan Sinar Matahari Untuk Tanam Tanaman Membatu Fotosintesis Bagi manusia Juga Untuk Sumber Vitamin Vitamin D Namun Kadang Kadang Orang Malah Kufur Kufur Kepada Allah Kemudian Mengkultuskan Matahari Karena Dianggap Matahari Sebagai Sumber Penghidupan Akhirnya Apa Orang Mengadakan Penyembahan Kepada Matahari Ada Seperti Itu Atau Allah Menciptakan Laut Dengan Segala Kenyamanannya Menghasilkan Ikan Sumber Protein Sebagai Sarana Transportasi Dulu Ya Primaduna Transportasi Laut Laut Sungai Bahkan Di Jaman Kerajaan Dulu Rata-rata Kerajaan Kerajaan Indonesia Di pinggir Sungai Di pinggir Laut Kerajaan Jayakarta Di pinggir Laut Kemudian Kerajaan Sriwijaya Di pinggir Sungai Musi Kerajaan Kediri Di pinggir Sungai Berantas Rata-rata Di pinggir Sungai Karena Memudahkan Transportasi Dari Kenyamanan Namun Tadi Kemudian Orang Makalah Mengkultuskan Laut Mengkultuskan Sungai Akhirnya Ada acara Larung Laut Larung Sungai Untuk Memberikan Sedekah Kepada Penjaga Ini Menjadikan Banyak Orang Justru Dolem Dan Kufur Padahal Yang Menyediakan Bumi Dengan Segala Kenyamanannya Matahari Dengan Kenyamanannya Air Laut Air Sungai Kenyamanannya Tidak Allah Mestinya Wujud Syukurnya Kepada Allah Namun Ya Tadi Kolilam Mayashkurun Kasiron Mayakfurun Banyak orang yang Kufur Sedikit orang yang Syukur Mudah-mudahan Kita semuanya Bapak Ibu Yang kami hormati Menjadi orang-orang Yang Ahli Syukur Alhamdulillah Jazakumullah Jairo